Intro Halo sahabat cerdas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar pada tema 1 Selamatkan makhluk hidup Sub tema 1 Tumbuhan sahabatku Dan kita sampai pada pembelajaran ketiga Sahabat cerdas Sebelum kita mulai pembelajaran kita Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan Membuat tubuhmu sehat Selain itu Kamu akan memiliki cukup energi Untuk melakukan aktivitas Akan tetapi Makanan yang kamu makan saja tidak cukup Kamu perlu berolahraga Untuk membuat badanmu sehat dan kuat Sahabat cerdas Berikut ini permainan yang dapat kamu mainkan bersama temanmu Yaitu permainan Ambil benderanya Cara bermainnya adalah sebagai berikut Pertama bagilah Pertama bagilah menjadi dua kelompok Berlari menghindari lawan Apabila sampai tersentuh Maka yang bersangkutan harus keluar lapangan Wasid meniup peluit meminta seluruh pemain kembali ke tempat masing-masing Keenam Setelah semua siap kembali Wasid meniup peluit sebagai tanda bahwa permainan dimulai Begitu seterusnya Ketujuh Permainan berlangsung sekitar 15 menit Delapan Kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil mengambil bendera lawan Sahabat cerdas Saat bermain Kamu harus memiliki keterampilan berlari Perhatikan sikap tubuh ketika berlari berikut ini Telapak kaki jatuh pada tumit Bukan pada ujung kaki Ujung kaki menghadap ke depan Jangan angkat kaki terlalu tinggi Badan tegap tidak membungkuk Bahu santai tidak diangkat Lengan di samping badan Membentuk sudut 90 derajat Tangan agak menggegam Dan kepala tegak Sahabat cerdas Setelah berolahraga Kamu dapat berteduh di bawah pohon Taukah kamu Tanaman memiliki manfaat sebagai makanan dan minuman Tanaman juga bisa dimanfaatkan sebagai obat Selain itu Tanaman memiliki manfaat lain Yaitu melindungi kita dari panas matahari Sahabat cerdas Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif Juga berkembang biak dengan cara vegetatif Bagaimana perkembang biakan vegetatif pada tumbuhan Ayo kita cari tahu Perkembang biakan pada tumbuhan Terdiri dari perkembang biakan dengan cara generatif Dan perkembang biakan dengan cara vegetatif Sahabat cerdas Masih ingatkah kalian Perkembang biakan generatif Yang kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya Perkembang biakan generatif Merupakan perkembang biakan yang terjadi Melalui proses penyerbukan dan pembuahan Tanaman yang berkembang biak dengan cara generatif Antara lain Padi Jagung Bunga mawar Dan kembang sepatu Sedangkan perkembang biakan vegetatif Merupakan perkembang biakan yang terjadi Tanpa melalui perkawinan Makhluk hidup baru tumbuhan Berasal dari induknya Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif Antara lain Tanaman nanas Yang berkembang biak secara vegetatif dengan tunas Kemudian bawang merah Berkembang biak secara vegetatif dengan umbilapis Bawang merah memiliki bentuk berlapis Yang di tengahnya akan tumbuh tunas Umbil lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang Dan membengkak di dalam tanah Selanjutnya Pohon pisang Yang berkembang biak secara vegetatif dengan tunas Sahabat cerdas Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini Taukah kalian Bagaimana cara tanaman wortel berkembang biak? Wortel berkembang biak secara generatif dengan biji Dan secara vegetatif dengan umbi akar Secara generatif Tanaman wortel akan menghasilkan bunga Yang akan melakukan penyerbukan Dan dikenal sebagai perkembang biakan generatif Pada tumbuhan wortel Secara vegetatif Pada tumbuhan wortel Bisa berkembang biak melalui umbi akar Yang akarnya membesar berisi cadangan makanan Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang Maka akan tumbuh tunas Yang menghasilkan wortel baru Sahabat cerdas Berikut ini Manfaat perkembang biakan secara vegetatif Pertama Menghasilkan tanaman anakan yang mirip dengan induknya Kedua Prosesnya lebih cepat dibanding dengan proses perkembang biakan generatif Ketiga Memperoleh jumlah anakan yang banyak dalam waktu relatif singkat Keempat Mampu mengendalikan kualitas anakan yang dihasilkan Dari benih unggul Sahabat cerdas Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan yang Maha Esa Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya Melestarikan tumbuhan Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa Sahabat cerdas Sekarang mari kita baca bacaan berikut ini Tumbuhan sumber kehidupan Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis katulistiwa Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu Wilayah pantai termasuk dataran rendah Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas seribuan pulau Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah Dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur Dataran tinggi Alas di Aceh Dan dataran tinggi Boneh di Sulawesi Selatan Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah Teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain Yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Sahabat cerdas, berdasarkan bacaan tersebut Kita akan menemukan informasi dan ide pokok dalam setiap paragraf Ide pokok paragraf pertama adalah Indonesia adalah negara kepulauan Paragraf kedua Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut Paragraf tiga Wilayah pantai termasuk dataran rendah Paragraf empat Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut Paragraf lima Jenis tumbuhan lain di dataran tinggi dan dataran rendah Demikian tadi sahabat cerdas Pembelajaran kita pada tema 1, sub tema 1, dan pembelajaran ketiga Untuk menguji pemahamanmu Kamu dapat mengerjakan latihan soal Yang terdapat pada deskripsi video ini Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya Tetap semangat dan selamat belajar Terima kasih telah menonton!